Yesaya pasal 25 ayat 1-5 Ucapan syukur karena musuh sudah musnah Ya Tuhan engkau lah Allah ku, aku mau meninggikan engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu Sebab dengan kesetiaan yang teguh engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu Sebab engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan engkau Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah Tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya Perlindungan terhadap angin ribut Naungan terhadap panas terik Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin Seperti panas terik di tempat kering Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan Ayat 6 sampai 12 Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini Bagi segala bangsa-bangsa Suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar Masakan yang bergemuk dan bersum-sum Anggur yang tua yang disaring endapanya Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan Yang diselubungkan kepada segala suku bangsa Dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi Sebab Tuhan telah mengatakannya Pada waktu itu orang akan berkata Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantinantikan Supaya kita diselamatkan Inilah Tuhan yang kita nantinantikan Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita Oleh karena keselamatan yang diadakannya Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini Tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri Sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya Seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang Maka Tuhan akan mematahkan kecongkaan mereka Dengan segala daya upaya mereka Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi Akan ditumbangkannya Dan dirubuhkannya Dan dicampakkannya ke tanah dan debu Terima kasih telah menonton!